Mohamad Iryawan, selaku Ketua Umum PSSI, meminta dua hal untuk Timnas Indonesia seusai kalahkan Kurakau. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia berhasil bukukan kemenangan di FIFA Match Day September 2022. Tidak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia berhasil kalahkan Kurakau dua kali. Kurakau sendiri bukanlah negara yang sembarangan di ranking FIFA. Pasalnya, Kurakau memiliki 71 peringkat lebih tinggi dari Timnas Indonesia sebelum bertanding pada Sabtu 24 September 2022. Namun, Timnas Indonesia berhasil membuktikan pendapat tersebut salah. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Kurakau pada laga pertama dengan skor 3-2 di Stadion Kelora Bandung, Lautan Api Bandung pada Sabtu 24 September 2022. Tiga hari kemudian, Timnas Indonesia sukses kalahkan Kurakau lagi di Stadion Pakang Sari Bogor. Kali ini, Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor 2-1 atas Timnas Kurakau. Hasil tersebut tentu menjadi kabar mengembirakan untuk publik Indonesia, tidak terkecuali untuk Mohamad Iryawan. Pasalnya, dengan kemenangan tersebut, Timnas Indonesia berpotensi melompati empat tangga di ranking FIFA. Hasil tersebut juga menjadi pembuka yang manis untuk Timnas Indonesia sebelum berkiprah di Piala AFF 2022 yang akan berlangsung akhir tahun ini. Pertama, Mohamad Iryawan meminta Timnas Indonesia untuk mendapatkan lawan yang memiliki peringkat lebih tinggi dari Kurakau pada FIFA Matchday berikutnya. Mohamad Iryawan berani memasang target untuk mencari lawan dengan peringkat FIFA di atas 60 besar. Jika tidak ada halangan yang merintangi, Timnas Indonesia akan melakoni FIFA Matchday lagi pada Maret 2023 mendatang. Hal tersebut sekaligus menjadi momen untuk mempersiapkan diri jelang gelaran Piala Asia 2023. Kedua, Iwan Bule, sahabat anak rapnya, juga ingin agar Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di gelaran Piala AFF 2022. Iwan Bule berharap agar Timnas Indonesia berhasil meraih Trophy Perdana di gelaran Piala AFF mendatang. Sebagai informasi, Mohamad Iryawan juga berharap agar Timnas Indonesia untuk semakin kuat. Selesai mendapatkan suntikan tenaga dua pemain naturalisasi, Sandi Wolf dan Jordi Ahmad. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!